Kembali di laporan khusus Pemilu 2024, Saudara. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto, menggunakan hak pilihnya di tempat pemutahan suara atau TPS 16, Kelurahan Mendonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. PJ Gubernur menyalurkan hak pilihnya yang berkategori daftar pemilih khusus atau DPK. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto, termasuk dalam kategori daftar pemilih khusus atau DPK, merupakan kategori pemilih dalam pemilu yang belum terdaftar dalam DPT maupun DPTB. Namun memiliki identitas diri yang sah seperti IKTP, surat keterangan kartu keluarga atau paspor. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara menggunakan hak pilihnya di tempat pemutahan suara 016, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. PJ Gubernur Sulawesi Tenggara tiba di TPS sekitar jam 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Tenggara langsung masuk ke TPS, namun sebelumnya mendaftarkan diri ke kelompok penyelenggara pemutahan suara KPPS. Dirinya diberikan 5 kertas suara dan selanjutnya melakukan pencoblosan di bilik, setelah itu kertas suara cablos dimasukkan ke kotak suara. Andap juga sempat memperlihatkan jari kelingking bertinta sebagai pertanda telah selesai menyalurkan hak pilihnya. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara bilang untuk pertama kalinya sebagai purna wirawan Polri, dirinya dapat menyalurkan hak pilih pada pemilu 2024. Saya sebelumnya selaku anggota Polri aktif, tetapi semejak menjadi PJ Gubernur, saya pensiun. Proses pensiunnya ini saya belum masuk ke dalam DPT, sehingga dalam dinamikanya akhirnya masuk ke dalam DPK. DPK itu sendiri adalah daftar pemilih khusus, waktunya juga di atas jam 12. Daftar pemilih tetap di TPS 016 Kelurahan Mandonga, pada pemilu kali ini sebanyak 240 pemilih.